Hai kepas B kelas B coba ini kelas B materinya oke tidak benar kemudian strategi apa yang digunakan Oke memudahkan ceramah dan diskusi kelompok pertanyaan saya menarik Mas Mbak menurut Anda metode ceramah itu baik atau tidak dong ini menarik ini banyak skripsi mahasiswa skripsi kekatingkat Anda itu mengatakan bahwa pembelajaran monoton menggunakan ceramah menurut Anda ceramah itu baik atau tidak kalau di kelas bawah menurut saya baik Pak kalau di kelas bawah baik ya Mas ya kalau di kelas atas kalau di kelas atas kan asis sudah bisa apa ya lebih berpikir abstrak jadi berusaha kurang baik jadi lebih baik menggunakan metode yang seperti analisis begitu Pak Oke kalau di perkuliahan banyak sekali yang hanya menggunakan metode ceramah itu kalau kuliah kayaknya kurang sih Pak hahaha berarti saya enggak perlu banyak seramah ya es pokok langsung tujuh poin ini ini selesai itu 10 menit aja nggak sampai jawabannya ya ya jadi begini ini Mas 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 Roto ya eh sorry Mas Agung ya Mas Agung siapa itu ya jadi nggak bisa lihat saya share screen jadi saya nggak bisa lihat siapa yang tanya siapa yang jawab itu Oke Mas Agung atau Mas tadi yang menjawab jadi metode ceramah itu bisa dikatakan baik tapi juga bisa dikatakan tidak baik nah agak gimana ini persepsinya ini dikatakan baik jika bukan masalah kelas bawah atau kelas atas jika audiensnya buanya seperti seminar seperti workshop seminar itu luka karya itu kan ceramah semuanya karena pesertanya tanya kalau sekarang saya mengajar 100 orang ya ini kan saya seperti seminar mengajar 100 orang kalau saya buat aktivitas yuk diskusi kelompok kamu itu masih akan gaduh dan luar biasa maka strategi yang paling baik adalah metode ceramah itu bukan masalah jenjian kelas rendah atau kelas tinggi dan ceramah itu teman-teman jangan dianggap bahwa metode ceramah itu metode yang jelek tidak dan justru malah metode ceramah itu adalah metode dasar untuk mengajar jadi kalau mengajar seorang pengadar seorang guru anda nanti ya kalau guru kalau tidak bisa ceramah tidak bisa menggunakan metode ceramah ya mending jangan jadi guru jadi yang lain saja dokter misalnya itu nggak perlu ceramah karena ceramah adalah induk dari segala strategi pembelajaran Anda mau menggunakan PBL Anda mau menggunakan science TV Anda mau menggunakan jigsaw make a match apapun lah whatever itu banyak sekali mesti di awali dengan ceramah itu saya sering apa namanya menguji diskripsi itu karena tanda itu guru masih menggunakan metode ceramah sehingga monotone menurut saya ya kurang tepat juga artinya menyebut metode ceramah mengkambing hitamkan metode ceramah jadi boleh-boleh belajar dapat terkait dengan materi pembelajaran itulah fungsinya ceramah ketika materi itu akan disampaikan ke siswa materi yang sudah disiapkan materi-materi yang akan diberikan maka metode yang paling tepat adalah menggunakan ceramah masalah itu make a match masalah itu PBL scientific itu kan kaitannya dengan aktivitas siswa kita harus menyampaikan persepsinya itu jadi banyak orang beranggapan bahwa metode ceramah itu jelek saya anggap metode ceramah itu justru malah induk dari segala metode pembelajaran inovatif itu jadi metode pembelajaran inovatif itu kalau Anda menyebutkan pembelajaran itu mungkin paling hanya bisa 10 paling ya tapi sebetulnya ratusan jenis metode pembelajaran atau teknik pembelajaran itu ratusan jenisnya yang paling dibagi menjadi besar ada cooperative learning ya kan ada problem bridge learning ada science database nanti dipecah lagi itu ada namanya make a match ada namanya ada jigsaw ada namanya the power up to ada snowball semua macam-macam jenisnya saya tidak apa-apa ya ada HQ 3R ada PQ 3R ada scanning segimu macam-macam buahnya sekali itu bisa ratusan dan bahkan saya bisa membuat metode pembelajaran sendiri sesuai dengan kondisi anak misalnya saya membuat learning by doing pembelajaran dari kesalahannya itu kan ada ya pembelajaran dengan melakukan ada itu yang sekarang dilakukan oleh para apa namanya dosen-dosen yang apa namanya memberikan tugas kepada mahasiswa di luar batas ya termasuk saya kan bukan dosen yang memberikan tugas mahasiswa di luar batas ya masih dalam batas jangan sampai ada yang ada seterus Allah saja memberikan ujian kepada mahasiswa di luar batasnya tidak mungkin melampaui atasan kekuatannya tapi dosen memberikan tugas melampaui atas kekuatan mahasiswa hanya jangan sampai begitu ya biasanya ada beberapa dosen yang setiap minggu itu dikasih tugas tanpa harus diberikan seramah atau tanpa harus diberikan pengantar tahu-tahu ini tugas kerjakan pokoknya gimana sekarang kamu mahasiswa bisa mengerjakan tugas ini kalau seperti itu gimana ya itu baik tapi kan juga kalau mahasiswa semester tiga dikasih tugas silahkan anda menyusun proposal skripsi amumet ya setruk itu juga misalnya bertugas silahkan anda buat proposal skripsi pasti akan pada update status wapaparu tugasnya melebihi kemampuan mahasiswanya Allah saja memberikan ujian kepada hambanya tidak mungkin melebihi kemampuan hambanya pasti di instagram pasti akan banyak sekali apa namanya status yang menyatakan tugasnya sulit banyak sekali di beberapa tahun kemarin setelah ujian mata kuliah saya terus ketemu gitu ketemu di tangga ujiannya hebat ujiannya enak banget pada itu susah ada yang bilang seperti itu ya nggak apa-apa jadi sebetulnya itu jadi pengembangan dari metode pembelajaran ada istilah learning by doing belajar dengan langsung dengan melakukan ada lagi learning by mistakes yaitu belajar dari kesalahan anak itu disuruh salah dulu jadi anak itu disuruh salah baru nanti diberitahu kesalahannya suruh memperbaiki jadi anak harus salah dulu kalau nggak salah tidak ada pembelajaran setelah saya renungkan ya maksud akal juga tetapi kan filosofi pembelajaran itu kan mengajarkan yang benar bukan yang salah toh nah jadi ini yang bertentangan ini hanya untuk yang level tingkat tinggi kalau untuk SD lubut nanti kalau untuk anak SD dibuat learning by mistakes nanti akan salah kaprah ya akan salah tapi kalau untuk mahasiswa belajar dari kesalahan contohnya apa mahasiswa semester atas yang sedang menempuh skripsi itu terkata-kata belajar dari kesalahan jarang ada bahkan saya juga pernah ya sekali konsultasi langsung ASKC itu tidak ada pasti ada revisi ada salahnya ada salahnya belajar dari kesalahan itu nah kemudian muncul perbaikan 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 kemudian ada learning by acting ya itu sama dengan learning by doing tapi ini lebih melakukan terampilan begitu misalnya silahkan anda buat miniatur rumah tanpa saya berikan tanpa saya berikan teori tanpa saya berikan apa namanya masukan langsung anda buat miniatur rumah akhirnya apa anda belajar sendiri di youtube misalnya teman-teman nanti ujian akhirnya anda membuat buku buku tentang bahasa Indonesia padahal belum pernah dikasih tahu cara membuat buku menulisnya buku itu harus berapa lama akhirnya anda searchnya sendiri di youtube di internet kenapa itu kan discovery learning kan discovery pembelajaran dengan menemukan discovery oh itu ada contohnya ada sergi pembelajaran ATM amati tiru modifikasi itu juga bisa banyak sekali turunan-turunan itu tetapi semuanya itu harus diawali dengan sebuah ceramah ceramah ini berkali seswa atau peserta dide untuk menjalankan aktivitas istilahnya adalah instruction nah ceramah itu instruction makanya kalau mungkin anda belum pernah diajar seorang profesor ya seorang profesor itu banyak ceramahnya daripada memberikan aktivitas ke mahasiswa rata-rata begitu kebanyakan ceramahnya kenapa ya karena profesor itu mungkinnya hanya sebagai apa namanya dosen-dosen yang sudah profesor itu beliau-beliau hanya sekadar memberikan statement biar mahasiswa menjalankan sendiri aktivitasnya jadi ceramah yang digunakan jarang teman-teman kita membentuk kelompok kecil ya kelompok kecil kemudian kasih aktivitas menemukan apa tidak tapi lebih banyak itu samanya kuliah S2 teman-teman saya waktu dulu kuliah S2 itu profesor saya itu kebanyakan seramah seramah sehari full itu S2 itu kan kuliahnya jam 8 pagi sampai jam 12 kemudian istirahat jam 1 siang mulai sampai jam 4 sore seminggu cuma 2 kali kuliahnya minggu kuliah 2 kali tapi dirapel sehari-sehari gitu selama sehari itu dosen akan bercerita ceramah terus sampai ngantuk mahasiswanya setelah selesai dikasih tugas minggu depan presentasi setelah presentasi ceramah lagi gitu terus sampai lulus gitu kuliah S2 kuliah S3 sama sama dosennya dosennya ceramah dikasih tugas membuat karya ilmiah apa makalah atau paper atau artikel minggu depan dipresentasikan ceramah lagi gitu jarang seperti dosen-dosen S1 membuat kelompok-kelompok kecil mendiskusikan menemukan sebuah materi barang-barang jarang rata-rata begitu ya karena dia ketika saya mengajar levelnya semakin tinggi berarti kan kemampuan aktivitas seteram semakin luas pula jadi kalau saya bekerja di Semester 5 Semester 7 itu mahasiswa sudah tidak perlu diajarkan tentang bagaimana menuliskan ilmiah tidak perlu diajarkan teori tapi sudah langsung ke praktek karena dianggap teori itu tidak memasai itu teman-teman jadi yang membedakan di pembelajaran kelas kelas rendah juga sama di kelas rendah kita akan lebih banyak bagaimana mengajak sesuai beraktifitas karena kelas tinggi ya aktivitas penting tapi sama juga penting kalau di Kelanda itu kebanyakan anak-anak tepuk semangat mahasiswa saya suruh tepuk semangat nanti tidak jadi semangat malu-malu sekali tapi untuk anak SD kelas rendah kelas 1 kelas 2 mana semangatku eh semangatmu ini semangatku itu masih wah ceria sekali nyanyi Indonesia Raya sambil satu mahasiswa ya kita sebelum berkulian kita nyanyi dulu Indonesia Raya Ayo Paga Ayo Paga Ayo Paga Ayo Paga ya kita nyanyi lagunya Dini Jangan itu malah hafal artinya apa teman-teman kalau memang materi semakin tinggi materi itu semakin tinggi dan materi yang disampaikan juga akan semakin kompleks begitu semakin luas nah semakin kompleks semakin luas gitu teman-teman ya oke bagus sudah kelas B jawabannya juga tajam kita coba yang kelas C ini obon-obon gede banget buka Risti ini mesti benar mantep buat sifon yang gede iya ini malah sama pada guru mengajak siswa dengan membaca teks berklamasi lalu guru mengajak wakilan oke ceritanya menarik ya thank you kemudian kita masuk ke kelas C coba nah ini kelas C 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 yang mengerjakan ini disini ada kelas C kelas C kelas C teman-teman ada kelas C baik 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 tidak sistem SKS Pak baik iya tidak harus sistem SKS dong tidak harus semalam semenit saja bisa ini yang penting kamu nonton video-nya dulu kemudian setelah video-nya dipahami ini kemudian ditulis saja berdasarkan apa yang kamu amati begitu jadi baru baru Mbak Diah anggun Pertiwi yang sudah mengerjakan lainnya belum terlalu ini oke teman-teman apa-apa ya memang kelas C itu begitu selalu apa namanya di akhir tidak apa-apa tidak mempengaruhi nilai yang mempengaruhi nilai itu kan ujian anda nanti dan tugas-tugasnya jadi bagian tugas nanti penilaiannya yang penting ada isinya oke teman-teman itu sedikit jelasan tentang kemarin ya mungkin ada yang mau ditanyakan ada yang mau ditanyakan silahkan terkait materi pembelajaran Bahasa Indonesia teman-teman dulu di pertemuan beberapa saya lupa itu saya memberikan beberapa materi ya materi pembelajaran Bahasa Indonesia baik-baik non fiksi dan pembelajaran nah ini ada modul Bahasa Indonesia itu itu boleh dibaca-baca ya materi di SD itu seperti apa dulu juga saya pernah menyampaikan bahwa materi di SD itu berkisar antara teks fisi dan fisi kemudian unsur pembentuk teks kemudian ada kekesastraan teori kesastraan tapi itu enggak banyak ya kemudian teks yang isinya tentang berat jenis yang banyak sekali itu 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 menjadi bekal bagaimana nanti Anda mengajar di sekolah gitu nah ini langsung poin saja ya dikisinya untuk minggu depan jadi begini untuk tes berbasis e-learning ini hampir sama dengan tes-tes sebelumnya nanti soalnya mulia ya Anda betul-betul menganalisis ya betul-betul menganalisis soal tersebut dan langsung ditulis jawabannya di e-learning jadi Anda ngetik langsung di e-learning jangan di-upload ya kalau di-upload nanti melabat dan nanti waktunya pun juga sesuai dengan apa namanya waktunya sesuai dengan ujiannya disampaikan waktunya satu kali 24 jam kalau itu dibuka pukul 7 lagi ya berarti nanti selesai sampai 12 malam itu di akhirnya yang sama nanti bisa terbuka dan Anda mengerjakan jadi maka santai ya kemudian teman-teman untuk kisih-kisihnya yang perlu Anda siapkan ya yang pertama di materi pembelajaran bahasa Indonesia di awal dulu saya pernah menerangkan bahwa terbaikan terbaik 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 berbicara berbicara membaca dan menulis ya dari situ bagaimana keterkaitannya terbaik oh suaranya putus-putus ya suaranya putus-putus apakah masih putus-putus teman-teman cek 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 sekarang nggak pak iya tadi putus-putus ya oke ya oke ya sampai bermanfaat saya tadi jadi früh oke saya ulangi jadi silahkan Anda searching di internet baca-baca tentang teori pembelajaran bahasa dalam pembelajaran bahasa itu Ada kemampuan menyimak Ada kemampuan berbicara Ada kemampuan membaca Dan ada kemampuan menulis Bagaimana keterkaitan itu Nanti Anda menjelaskannya Bagaimana hubungan keempat itu Maksud jawabannya hubungannya sangat baik Tidak ada perkenkaran apapun Tidak mungkin begitu Jadi Anda harus menjelaskan hubungannya Antara menyimak dengan berbicara itu seperti apa Berbicara dengan menulis itu seperti apa Berbicara dengan membaca itu seperti apa Karena ini dasar Dasar pemahaman Anda Itu yang pertama Jawabannya ada di internet Tetapi kan Anda harus membaca seluruhan Keterkaitan membaca, menulis, berbicara, menyimak itu Maka ketika Anda menuangkan Untuk jawaban tentunya Anda menggunakan Bahasa Anda sendiri Dan sekali lagi jangan copy paste ya Karena akan kelihatan ini online Jadi di e-learning itu Ada salah satu software Pendeteksi Pendeteksi similarity check namanya ya Similarity check Ini sama dengan situs apa itu kelihatan Caranya bagaimana supaya tidak kelihatan Diubah menggunakan bahasa Anda sendiri Kalau bahasa di internet itu bahasa aktif Kalimatnya kalimat aktif Anda ubah menjadi kalimat pasif Pasti berbeda Intinya sih sama Itu tipsnya sih Jadi supaya tidak terlihat copy paste Itu mudah teman-teman Gimana caranya Ya tidak Kalau yang Anda copy itu kalimatnya pasif Ya Anda ubah menjadi kalimat aktif Kalau kalimat aktif Ya Anda ubah menjadi kalimat pasif Itu pasti enggak akan Keteksi Itu cara pertama Cara kedua Supaya tidak Tidak kena plagias Ya adalah Mengubah kata Dengan bentuk kata yang lain Atau padanan kata lain Misalnya peserta diganti dengan Sesuai Kemudian Apa lagi Analisis diganti dengan Mengkaji Itu sama Intinya Berbeda Kata-kata Karena Siapa kan Si By word by word Kata by kata Gitu Misalnya Nama yang paling banyak Di Indonesia itu kan Nomor satu adalah Dewi Ya Kalau Anda survei di Saya baca di Mediatri.com Atau di Wallipop itu Nama Orang Indonesia yang Puhalin banyak Menurut Itu Survei Data yang Dukcapil Itu adalah Dewi Nama Dewi Itu Banyak sekali Puluhan Ratusan ribu Ada yang namanya Dewi Di sini Pasti ada ya Tapi nama-nama Yang anti-ministry Itu kan nama-nama Misalnya Apa nama Asing anti-mainstream Itu Ya Charlie Charlie Itu kan Nama Anti-mainstream Mungkin sedikit lah Tidak sampai 100 orang Di Indonesia Yang namanya Charlie Apalagi Charlie-nya itu Tulisannya Charlie 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 Itu Maka semakin Agung Termasuk banyak Nama Agung Ya Nama Agung Termasuk banyak Lumayan lah Tapi yang paling banyak itu Dewi Eko Nama siapa lagi Agus Agus juga banyak Nama Agus Dewi Nama Dewi Luar biasa Nama yang ada Kandungannya Dewi Itu Banyak sekali Paling banyak Nomor satu Di Indonesia Yang gak tau Kenapa Pasarannya Dewi Oke Itu teman-teman Itu yang pertama Tadi tentang Pokwi Kaitannya Selanjutnya Yang kedua Sekarang Nah Teman-teman Dulu di awal Perkuliahan Saya itu kan Menuruh Anda Untuk mendownload Buku guru Dan buku siswa Ya kan Masih ingat ya Saya turun mendownload Buku guru Dan buku siswa Nah Yang perlu Yang perlu Anda Kasai Yang perlu Anda Kasai Buku guru Dan buku siswa Itu kan Semua mengacu Ke Kurikulum 13 Betul Kurikulum 13 Iya Mengacu Ke Kurikulum 13 Nah Silahkan Anda Pelajari Dalam Kurikulum 13 Itu Kan Tidak ada Mapel Semua kan Berbahas Sistematik Betul Ya kan Berbasis Sistematik Artinya Tidak ada Pemisah Antara Bahasa Indonesia Sendiri Matematika Sendiri IPA Sendiri Kan Tidak ada Nah Coba Nanti Anda Baca-baca Lagi Literatur Cari-cari Di internet Bagaimana Peran Bahasa Indonesia Nah Ini penting Bagaimana Peran Pelajaran Bahasa Indonesia Dalam Pembelajaran Tematik Itu Itu penting Jadi Ini jawabannya Di internet Tidak ada Anda Hanya bisa Memahami Bahasa Indonesia Letaknya Dimana Bahasa Indonesia Kemarin Saya Menyuruh Anda Untuk Mengidentifikasi Materi Bahasa Indonesia Di setiap Tema Di setiap Subtema Bahkan Bahkan Di setiap Pembelajaran Semuanya Hampir Ada 98% Ada Muatan Bahasa Indonesia Mau Matematika Juga Ada Muatan Bahasa Indonesia IPA IPS Juga Ada PPKN Apa Lagi Bahasa Indonesia Pasti Itu Bagaimana Peran Bahasa Indonesia Peran Mapel Bahasa Indonesia Dalam Pembelajaran Tematik Itu Teman-teman Itu Kisih-kisih Yang Kedua Kemudian Kisih-kisih Yang ketiga Sekarang Saya hanya ingin Menyuruh Anda Membaca Sebetulnya Membaca Nanti Kalau sudah Membaca Boleh Websitenya Di save Biar Untuk Nanti Ketika Dibuka Supaya Tidak Searching Lagi Yang ketiga Sekarang Oke Sebentar Saya tambah Si WA Dulu Ini Oke Yang ketiga Yang ketiga Itu Kemarin Minggu Beberapa Minggu Yang lalu Anda Itu Kan Saya Suruh Untuk Membuat Mind mapping Mind mapping Kemarin Teks fiksi Not fiksi Teks faktual Teks prosedur Ada macam-macam Itu Kemarin Saya suruh Presentasi Perwakilan Itu Tugas Saya kan Merangkum Atau Membaca Modul Bata Saya Saya Bagaimana Bagaimana Komposisi Atau Bagaimana Proporsionalnya Atau Bagaimana Perbandingan Antara Muatan Sastra Dengan Muatan Bahasa Di kelas Rendah Kok Muatan Kesastraannya Hanya Sebatas Hanya Sebatas Panteng Di kelas Atas Kelas Tinggi Muatan Sastraannya Sudah Masuk Ke Legenda Sudah Masuk Ke Cerita Dungeng Misalnya Kelas Empat Sudah Mulai Kedungeng Perbandingannya Seperti Apa Atau Komposisinya Atau Proporsionalnya Anda Bisa Menjawab Ini Jika Anda Bisa Menjawab Ini Jika Sudah Membaca Modulnya Kalau Anda Membaca Modul Tidak Bisa Hanya Mengera-ira Begitu Dan Nah Ini Yang keempat Soalnya Empat Tidak 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 Soalnya Empat Tidak 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 Soalnya Empat Saja Yang Terakhir Yang Keempat Isik-Isiknya Nungguin ya Becanda Mas Agung Mas Alterio Supaya Tidak Tegang Tidak Ampun Bang Cegung Tidak Serius Nungguin ya Napa Iya Mbak Fitra Sehat Mbak Fitra Alhamdulillah Sehat Iya Masih Jomblo Mbak Begitulah Oh iya Terus Perhatikan Saja Mbak Ya Oke Saya Semangat Mbak Yang Keempat Itu Tidak Usah Kisih-kisih Sebetulnya Karena Yang Keempat Nanti Anda Saya Suruh Buka Buku Tema Berapa Begitu Ya Kemudian Dianalisis Gitu Selesai Yang Keempat Itu Tidak Usah Belajar Aja Bisa Yang Penting Anda Siapkan Buku Guru Dan Buku Sesuah Itu Nanti Di Soal Yang Keempat Nanti Saya Akan Menyuluk Anda Untuk Membuka Buku Guru Dan Buku Sesuah Kemudian Saya Suruh Menganalisis Ya Analisis Apa Ini Pertanyaannya Ya Analisis Apa Pak Analisis Pengembangan Materi Ajar Ya Saya Suruh Menganalisis Pengembangan Bahan Ajar Pengembangan Materi Ajar Bahasa Indonesia Nanti Jadi Teman-teman Di Nomor 4 Nanti Soal nomor 4 Itu Nanti Akan Saya Munculkan Soal Eh Soal Munculkan Silahkan Anda Buka Buku Tema Buku Tema Kelas 2 Misalnya Atau Kelas 3 Atau Kelas Setelah Anda Buka Buku Temanya Kelas 3 Atau Kelas 4 Sub Tema Berapa Nanti Kan Disitu Ada Kemuatan Bahasa Indonesianya Penajian Pemodelan Dan Pembandingan Anda Menyajikan Materi Yang Berbeda Memberikan Model Yang Berbeda Pula Tetapi Ininya Tetap Sama Jangan Jangan Misalnya 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 Ya Di Buku Sesuai Itu Materinya Tentang Dunggeng Ya Jangan Dinaikkan Materinya Menjadi Novel Tidak Boleh Tidak Boleh Dunggeng Berarti Setara Dengan Dunggeng Entah Itu Dunggeng Berbeda Misalnya Di Kelas 6 Kalau Di Kelas 6 Kelas 5 Sorry Di Kelas 5 Itu Ada Materi Tentang Unsur Instrinsik Jadi Ada Sebuah Cerita Anak Itu Disuruh Menemukan Tokohnya Dan Sifatnya Tokohnya Dan Sifatnya Berarti Pengembangan Bahan Ajarnya Nanti Pengembangan Materi Ajarnya Nanti Anda Teman-teman Anda Akan Mengembangkan Materi Yang Sama Tetapi Muatannya Mengembangkan Muatan Yang Sama Tetapi Materinya Berbeda Berbeda Artinya Berbeda Itu Ya Kalau Disitu Sudah Publikan Dongeng Mencari Tokoh Ya Jangan Anda Naikkan Ke novel Ya Cari Bacaan Yang Lain Misalnya Di Buku Sesuai Itu Dongeng Fabel Anda Boleh Menggambi Dengan Dongeng Yang Bersifat Legenda Boleh Legenda Tentang Rajonggrang Begitu Atau Legenda Bawang putih Bawang merah Boleh Tapi intinya Sama Sama-sama Kadinya Adalah Mengidentifikasi Tokoh Dan Sifat Tokoh Tetapi Dikembangkan Ingat ya Berkembang itu Kesamping Kalau Tumbuh Itu Ke atas Itu kuncinya Jadi Kalau Ingin Mengembangkan Levelnya Sama Tetapi Menjadi Kaya Levelnya Sama Kadinya Sama Kadinya Ada Dimana Kadinya Adalah Misalnya Mengidentifikasi Watak Dan Sifat Tokoh Mengidentifikasi Watak Tokoh Maka Anda Mengembangkan Kalau Buku Teks Atau Buku Sesuai Itu Tentang Dongeng Anda Boleh Cerita Yang Lain Misalnya Cerita Tentang Roro Junggang Tentang 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 Minamiknya Cek 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 Bisa Mendengar Suara Saya Tes Cek Bisa Pak Bisa Bisa Tadi Keputus Tadi Keputus Saya Mohon Maaf Iya Pak Saya Juga Putus Putus Sinyalnya Iya Gak Apa Dia Lagi Pacaran Sama Saya Pak Oh Tanya Mas Edo Iya Iya Oke Semoga Berjodoh Kita Lanjutkan Sampai Mana Saya Tadi Tentang Pengembangan Banajar Pengembangan Materinya Jadi Mengembangkan Itu Levelnya Sama Tetapi Materinya Menjadi Kaya Itu Namanya Mengembangkan Gitu Jadi Anda Tidak Usah Belajar Gak Apa Yang Khusus Nomor Empat Itu Karena Sudah Ada Tinggal Anda Mengembangkan Boleh Copy Paste Dari Internet Baca Boleh Tapi Soalnya Jangan Karena Itu Sampai Soalnya Juga Jadi Misalnya Di muatan Bahasa Saya Contohkan Aja Begini Ntar Saya Share Segering Aja Enggak Bingung Nanti Oke Kelas Lima Buku Sesua Bentar Saya Share Screen Saya Contohkan Aja Nanti Tidak Malah Bingung Belum Bentar Ya Loading Laptop Tua Maklum Bisa Bisa Lihat Teman Teman Bisa Pak Iya Terima 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 Tema Enam Kelas Lima Ini Saya Punya Kelas Lima Oke Nanti Akan Saya Apa Namanya Di Perintahnya Silahkan Baca Kelas Buku Teks Buku Sesua Tema Ini Kelas Ini Nanti Nanti Ada Perintahnya Misalnya Saya Mau Mengembangkan Ini Kan Ada Empat Subtema Paragraf 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 Ini Kan Menguatan Bahasa Indonesia Tuliskan Kata Kata Kunci Pada Setiap Paragraf Di Atas Kata Kunci Adalah Kata Yang Dianggap Penting Kosa Kata Kosa Ini Adalah Simpulan Ini Kan Jelas Bahasa Indonesia Ini Ini kan Jelas Indonesia Sumber Energi Panas Berarti Ketika Nanti Mengembangkan Mengembangkan Materi Anda Boleh Mengubah Bacaan Ini Tapi Harus Sesuai Dengan Tema Ini kan Temanya Sumber Energi Panas Dan Perpindahannya Sumber Energi Panas Anda Ini kan Benda Yang Dapat Energi Panas Energi Panas Matahari Dapat Mengenerangi Dan Yang Tidak Jauh Dari Sumber Energi Panas Misalnya Misalnya Gesekan Antara Dua Logam Dapat Menimbulkan Panas Itu Bacaannya Nanti Misalnya Judulnya Adalah Gesekan Antara Dua Logam Dapat Menimbulkan Energi Panas Kalau Ini kan Gotokkan Dua Tanganmu Dan Seterusnya Anda Cari Bacaan Lain Tetapi Intinya Tetap Sama Oke Kalau Sudah Anda Copy Paste Saja Dari Internet Tapi Jangan Lupa Sumbernya Kayak Ini Ini kan Juga Ada Sumbernya Kecil Ini Eh Nah Ini kan Ada Sumber Aprilia Nanti Jangan Lupa Dicantumkan Sumbernya Gitu Oke Nah Setelah itu Ada Pertanyaannya Sedikit Saja Di Sini kan Sudah Ada Pertanya Apa Yang Dimasuk Dengan Sumber Panas Paling Sedikit Kalau Ini kan Jelas Menjawab Pertanyaan Dari Bacaan Sebelumnya Apa Yang Dimasuk Sumber Ikan Berarti Ada Di Atas Oke Anda Boleh Mengubahnya Disesuaikan Dengan Teks Yang Anda Buat Kemudian Ini Yang Ini Apa Judul Di Atas Anda Bisa Ganti Apa Topik Di Atas Topik Bacaan Di Atas Kalau Judul Harus Letter Lux Kalau Judul Harus Sama Yang Ada Di Lex Apa Topik Di Atas Jawabannya Bisa Macem-macem Oke Itu Kemudian Disini Paragraf Paragraf Satu Tulislah Kata Kunci Ini Menulis Kata Kunci Paragraf Satu Paragraf Dua Paragraf Tiga Bisa Diganti Yang penting Tetap Masuk Ke Paragraf Paragraf Misalnya Tuliskan Ide Pokok Setiap Paragraf Paragraf Satu Ide Pokoknya Apa Paragraf Dua Ide Pokoknya Apa Paragraf Tiga Ide Pokoknya Misalnya Begitu Supaya Tidak Terlalu Lama Dua Paragraf Cukup Kalau Ini Empat Paragraf Artinya Banyak Yang Sedikit Saja Dua Sampai Tiga Paragraf Itu Cukup Nah Kemudian Simpulan Apa Yang dapat Kamu Simpulkan Dari Bacaan Di Atas Anda Bisa Ubah Tapi Intinya Sama Menyimpulkan Buatlah Misalnya Apa Yang Dapat Kamu Utarakan Tentang Bacaan Di Atas Itu Boleh Atau Apa Pendapatmu Dari Bacaan Di Atas Boleh Tidak Harus Simpulan Kalau Kalau Disini Sudah Kesimpulan Mungkin Bisa Diganti Dengan Lanjutkan Satu Paragraf Setelah Paragraf Terakhir Boleh Sama Intinya Membuat Simpulan Juga Tetapi Kita Ubah Kita Kembangkan Bentuk Bentuk Pertanyaan Yang Berbeda Supaya Lebih Kaya Begitu Teman Teman Oke Nanti Tidak Banyak Cuma Satu Pembelajaran Saja Satu Pembelajaran Kan Kalau Ini Jelas IPA Amati Tabel Ini IPA Mencoba Ini SBDB Bagaimana Es Batu Ini Ini kan IPA Banget Yang Bahasa Indonesia Saja Bahasa Indonesia Cuma Sedikit Satu PB Satu Pembelajaran Itu Sedikit Sedikit Tanya Ini Tok Ayo Membaca Dan Yaudah Ayo Membaca Doang Sudah Selesai Ayo Ayo Menulis Sama Ayo Menulis Sorry Sama Ayo Menulis Nanti Ada Yang Ayo Berbicara Ayo Berdiskusi Kalau Itu Muatanya Bahasa Indonesia Ya Gak Apa Itu Nanti Saya Akan Carikan Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Teman Isin Bertanya Pak Untuk Itu Kan Tadi Mengubah Itu Boleh Mengubah Pertanyaan Tadi Pak Asal Sama Intinya Nah Itu Apakah Sama Jawabannya Juga Nanti Tulis Pak Jawabannya Pastikan Berbeda Bergantung Teksnya Mas Aku Kalau Teksnya Tadi Di Buku Siswa Sumber Panas Anda Membuat Energi Panas Atau Energi Lister Kan Jawabannya Pasti Akan Berbeda Jawabannya Pasti Berbeda Mas Cuma Prosesnya KD Nya Kan Sama Sama KD Nya Itu Kan Kalau Tidak Salah Yang Tadi Itu Mampu Menemukan Topik Paragraf KD Nya Sama Yang Penting Jangan Melewati KD Kalau KD Nya Sudah Mengidentifikasi Kata Baku Ya Kata Baku Anda Mau Buat Misalnya Apa Namanya Ada Bacaan Tapi Ada Kata Yang Tidak Bagu Anak Disuruh Membetulkan Atau Menggarisbawahi Boleh Anak Disuruh Menemukan Kata Yang Tidak Bagu Juga Boleh Silahkan Yang Penting Jangan Melewati KD Atau Melampaui KD Itu Namanya Mengembangkan Gitu Mas Agung Baik Terima 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 Yang Lain Silahkan Yang Lain Yang Mau Bertanya Saja Boleh Boleh Bertanya Melalui Apa Namanya Melalui Jaring Juga Melalui Jaring Ijin Bertanya Pak Untuk Jumlah Pertanyaan Itu Ada Tentuannya Enggak Pak Enggak Ada Mas Enggak Ada Jadi Misalnya Disitu Ada Lima Pertanyaan Gitu Kan Anda Buat Tiga Pertanyaan Enggak Apa Enggak Apa Yang Penting KD Itu Tercapai Gitu Kalau KD Itu Untuk Mengetahui Di pokok Setiap Paragraf Soalnya Cuma Dua Enggak Apa Yang Pertama Tentukan Di pokok Paragraf Di atas Yang Kedua Ada Di pokok Kembangkan Jadi Sebuah Paragraf Selesai Jadi Paham Maksud saya Ya Paham Pak Silahkan Bertanya Lagi Boleh Saya Bertanya Pak Iya Silahkan Mas Turoto Itu kan Tadi Dalam Pengembangan Kayak Soalnya Itu Nanti Dijawab Kitanya Apa Enggak Enggak Itu Jadi Mas Mas Turoto Itu Halo 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 Cek Cek Dengar Dengar Pak Dengar Pak Ya Jadi Mas Turoto Itu Hanya Membuat Materi Saja Enggak Perlu Ada Jawaban Yang Jawab Sesua Bukan Kamu Oh Gitu Iya Mudah Kan Terima Kasih Iya Sama Sama Yol Lagi Mbak Fitra Mau Tanya Enggak Ini Pak Izin Bertanya Silahkan Mbak Fira Jadi Kan Yang Dikembangkan Itu KD Sama Soalnya Ya Pak Iya Makasih Pak Soalnya Tadi Disini Macet Macet Pak Oh Iya Sudah Gitu Aja Sudah Iya 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 Doang Lagi Ada Lagi Sakin Mas ABC Itu Pinter Pinter Ya Tidak Tau Kalau Kelas D Kelas ABC Mesti Pinter Pinter Saya Itu Yang Belum Pernah Mengajar Kelas FG Itu Tidak Pernah Ketemu Tidak Pernah Mengajar Kelas Itu Jadi Seperti Apa Interaksinya Saya Juga Belum Pernah Oke Cukup Teman Teman Sudah Pukul Sembilan Cukup Cukup Pernah Projeng Sini Tapi Hati Hati Jangan Copy Pes Murni Kalau Memang Copy Pes Cantun Oke Insyaallah Soalnya Mudah Yang sulit Adalah Jawabannya Jadi Ujian Ujian Nanti Modelnya Sekali lagi Pengembangan Pengembangan Itu Berarti Saya mengucap Pemahaman Anda Tentang Materi Pembelajaran Bahasa Bukan Menguji Hafalan Anda Saya Kira Itu Terima Kasih Teman Teman Luar Biasa Kuliah Malam Malam Dan Nanti Setelah Semester Mungkin Dua Minggu Lagi Akan Ketemu Saya Di Web Meeting Lagi Dua Minggu Kedepan Teman Teman Selama Dua Minggu Kedepan Nanti Nggak Usah Presensi Nggak Apa Ya Karena Memang Ujian Ya Setelah Mid Semester Saya Pastikan Akan Banyak Sekali Tugasnya Setelah Mid Semester Akan Banyak Sekali Tugas Tugas Mulai Dari Menyusun Kerangka Materi Sampai Pengembangan Materi Lengkap Nanti Kelas Awal Dan Kelas Atas Tapi Kelompok Dan Wujudnya Nanti Bisa Berupa Modul Itu Modul Pembelajaran Itu Dilakukan Setelah Mid Semester Jadi Nanti Ujian Akhir Semester Cuma Ngumpul Ketugas Itu Kenapa Begini Karena Tidak Tidak Mungkin Saya Akan Memberikan Teori Tentang Kebahasaan Teori Paragraf Tidak Mungkin Anda Biar Belajar Sendiri Itu Itu Pesan Saya Nanti Setelah Mid Semester Siapkan Koneksi Dan Laptop Syukur Setelah Mid Semester Nanti Kita Bisa Mulai Kuliah Di Kampus Jadi Bisa Saling Berkegurus Sapa Dan Mengerjakan Di Kampus Itu Terima kasih Teman-teman Selamat Beraktifitas Lagi Jangan Lupa Mandi Bagi Yang Belum Mandi Jangan Lupa Makan Malam Jaga Kesehatan Dan Tetap Semangat Kita Akhirnya Dengan Bacaan Hamdallah Alhamdulillah 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 Rekaman Ini Rekaman Ini Nanti Akan Saya Share Ke LMS Atau Ke E-learning Learning Management System Ke E-learning Nanti Bagi Teman-teman Yang Lupa Lupa Atau Ketinggalan Atau Putus-putus Bisa Diputar Lagi Gitu Teman-teman Terima kasih Atas Perhatiannya Saya Cukupan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh